Ceropeng Jati, Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganju, Jawa Timur Ceropeng yang menjulang tinggi di tengah-tengah tanaman tebu ini merupakan sisa-sisa bangunan Belanda yang saat itu merupakan kompleks pabrik gula di daerah Loceret, Nganju WM Van Den Poemen Menurut warga setempat, Van Poemen adalah salah satu direktur pabrik gula zaman kolonial bernama P.G. Jati Di lokasi ini tersiar kabar sangat berbahaya dan winged kita akan menuju lebih dekat seperti apa dasar dari ceropeng yang menjulang tinggi ini karena ceropeng ini menurut penuturan warga tidak bisa dihancurkan oleh meriam-meriam yang saat itu pasukan Jenderal Sudirman menggempur pabrik gula yang secara diam-diam ditengarai menjadi markas tersembunyi Belanda ini kita akan mengulasnya dalam edisi mitos dan sejarah kisah dibalik kokohnya cerobong jati Jenderal Sudirman pahlawan nasional yang terkenal akan taktik perang gerilyanya ini menjadi salah satu tokoh yang paling terkenal licin untuk dilumpuhkan bahkan karena kecerdikannya mengintai musuh Jenderal Sudirman mampu menyergap dan membuat kocar kacir pasukan Belanda hal ini ia lakukan ketika menyerang P.G. Jati ini tahun 1948 atau 1949 dengan serangan mendadak dan saat dini hari pasukan Jenderal Sudirman menyerang dan menggempur ratusan pasukan Belanda yang memanfaatkan pabrik gula ini sebagai markas komando terselubung serangan itu mampu meluluh lantahkan seluruh bangunan kecuali cerobong asap ini beberapa menuturkan bahwa lubang dan retakan di bagian atas cerobong merupakan bekas serangan meriam pasukan Jenderal Sudirman yang dirampas dari penjajah Belanda sumber lain menyebutkan bahwa serangan itu terjadi beberapa kali oke kali ini kita akan menuju menara setum atau cerobong asap peninggalan zaman Belanda ini kita akan melewati perkebunan tebu kami berusaha mencari jalan untuk mendekat ke dasar cerobong ya kabarnya disini terdapat ular penunggu yang sangat besar dan kami sempat diberitahu bahwa di bawah cerobong ada seseorang yang sering tidur di sana kami harus berhati-hati untuk menuju ke dasar cerobong karena tanaman tebu bisa saja membuat badan kami gatal-gatal ataupun binatang melata seperti ular bisa saja ada di tempat seperti ini ternyata kita setelah melewati tebun-tebu ini untuk menuju ke fondasi setumnya ini ternyata kita tidak dapat akses untuk menuju ke fondasi atau di pusat dari setum tersebut karena di depan situ itu penuh dengan tumbuhan tebu jadi tidak ada jalan untuk mengakses ke sana tapi kita coba nanti kita cari jalan mungkin ada untuk melihat lebih dekat cerobong asapnya setelah kami tidak menemukan akses jalan kita mencoba untuk mencari jalan dari arah lain dengan perasaan dan langkah kaki was-was saya coba untuk mendekat dan ternyata benar di dalam ruangan ini terdapat seseorang yang sedang tidur siapakah gerangan? apa tujuan ia tidur di tempat seperti ini? bangunan ini adalah bangunan kuno bisa saja konstruksinya kini sudah mulai lapuk dan bisa saja roboh hal ini tentunya juga perlu diwaspadai dilihat dari dekat ternyata cerobong ini sungguh besar dan sangat tinggi namun benar saja bahwa temboknya sudah banyak yang mengelupas besi-besi di cerobong ini sudah tidak tersisa dan di bagian cerobong ini tertulis tahun 1898 dan tulisan jati dalam ejaan tembok dulu menurut kabar selain setum pabrik gula peninggalan penjajah Belanda ini juga masih menyisakan seumur tua di dekat cerobong sebagai sumber air pabrik kala itu serta sisa-sisa pagar dan bangunan di kawasan bekas kantor pabrik gulan jati Indonesia yang saat itu dikuasai Belanda dengan VOC-nya memang sempat menjadi pengekspor gula terbesar di dunia tak heran jika banyak perusahaan-perusahaan gula berdiri di Nusantara saat itu meskipun tak lepas juga dari politik kekejaman penjajah Belanda akankah suatu saat kita akan bangga dan kembali berjaya dalam perdagangan gula di dunia? bagaimana pendapat Anda? semoga kita dapat mengambil hikmahnya ikuti terus perjalanan kami mengulas hal unik dan tempat yang menarik yang tayang dalam episode selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati 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 Terima kasih.